Intro Mari kita mau kekuatan dari Tuhan Kita berdoa Salam Bapak kami dalam Untuk berdoa Bapak kami Sebelum doa-doa salam Maria Salam Damai Sejahtera Bapak Ibu Saudara dan Saudariku Seiman Semoga saya menjumpai Anda semuanya Dalam keadaan yang sehat walafiat Tetap semangat, tetap tersenyum Dalam menjalani keseharian hidup kita Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan Dan sama saudara-saudari kita yang sakit Tuhan berikan kesembuhan segera Jumpa kembali dengan saya, Promo Adi, SVD Dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Selasa 29 September 2020 Di hari Pesta Tiga Malaikat Agung Mikael, Gabriel, dan Rafael Sedara dan Saudariku Seiman Terima kasih sudah subscribe channel ini Terima kasih sudah memberikan like Terima kasih sudah memberikan komentar-komentarnya Serta men-sharekan permenungan-permenungan Embun Sabda Sedara dan Saudariku Di hari Pesta Tiga Malaikat Agung Saya ajak kita untuk merenungkan Allah yang selalu mencintai kita Dan itu buktinya lewat kehadiran para malaikat Kehadiran para malaikat adalah bukti Allah yang selalu mau yang terbaik Untuk kita umatnya Untuk kita anak-anaknya Kehadiran para malaikat agung Kehadiran para malaikat Sebagai bukti Allah yang selalu setia Menemani kita dalam perjalanan hidup kita Sedara dan Saudariku Seiman Tentu kita pernah melihat berbagai video Atau dengar berbagai sharing Pengalaman hidup orang Dimana mereka menggambarkan Bahwa ketika mereka menghadapi masalah Atau ketika mereka hampir menghadapi satu kecelakaan Tapi ternyata mereka tidak sampai celaka Mereka tidak sampai binasa Karena ada semacam roh halus Boleh dikatakan Yang menyelamatkan mereka Dan kemudian dikatakan Malaikat yang menyelamatkan mereka Malaikat Tuhan Malaikat pelindung Yang ada selalu bersama mereka Kemudian menyelamatkan mereka Dari kejadian yang tragis Sedara dan Saudariku Seiman Hal-hal yang demikian Yang tidak bisa kadang kita mengerti Tapi kalau kita melihatnya Dari sudut pandang iman Maka kita akan melihat bahwa Allah hadir disana Yang selalu mau yang terbaik Yang selalu mau Terbaiklah untuk kita umatnya Sedara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan Santo Mikael Kita dengar ceritanya dalam kitab wahyu Panglima bala tentara surga Dalam kitab wahyu kita dengar cerita Bagaimana dia bersama Malaikat-malaikatnya Menghancurkan naga Setan dengan Malaikat-malaikatnya Mengirim mereka ke Tempat mereka Ke Hel Ke neraka Mereka ada di tempat itu Ketika terjadi perkelahian Dan kemudian Malaikat Mikael bersama Malaikat-malaikatnya Menang dalam pertempuran itu Malaikat Mikael Yang berarti siapakah yang dapat Menyamakan diri dengan Allah Siapakah yang sama dengan Allah Mau mengatakan Bahwa Allah Adalah satu-satunya Yang terbesar Yang patut dilayani Patut disembah Tidak ada yang bisa Menyamai dia Dialah pencipta dari segalanya Sedara dan Saudariku Malaikat Mikael Kemudian dikenal Sebagai pelindung Dari umat manusia Dalam pertempuran kita Pekerangan kita Melawan kuasa jahat Melawan iblis Dan kita sering meminta Bantuannya Ketika kita Mengalami Kodaan setan Ketika kita berperang Melawan setan Dalam hidup kita Itulah Malaikat Mikael Kemudian Kita punya Malaikat Gabriel Jibrail Adalah Malaikat yang Selalu melayani Allah Dia membawa kabar Sukacita kepada manusia Kita dengar Dalam cerita Ketika Maria Menerima kabar Dari Malaikat Tuhan Ketika Maria Bertanya Siapakah Yang memberikan Salam ini Malaikat Gabriel Memperkenalkan dirinya Sebagai Jibrail Yang melayani Allah Dia yang Menyampaikan kabar Sukacita Dia bukan hanya Menyampaikan kabar Sukacita Tapi dia memberi Penerangan Menjelaskan Agar manusia Memahami Tentang Rencana kasih Keselamatan Allah Yang datang Lewat putra Allah Yang menjadi manusia Dia membuat Manusia terbuka Hati dan budi Agar siap Menerima Kehadiran Sang Mesias Itulah Malaikat Jibrail Malaikat Gabriel Si pembawa Kabar Sukacita Kemudian Saudara dan Saudariku Seiman Kita punya Malaikat Agung Yang ketiga Yang kita rayakan Juga pestanya Hari ini Adalah Rafael Rafael Kita temukan Dalam kitab Tobit Bab 4 Sampai Bab 12 Dimana menceritakan Rafael Yang artinya Tabit Allah Tuhan Menyembuhkan Diceritakan Dalam kitab Tobit Dia menjadi Teman Seperjalanan Dari Tobias Dan kemudian Dalam perjalanan Itu Rafael Dia menyembuhkan Tobias Dari kebutanya Rafael juga Yang menyembuhkan Sarah Putri Raguel Dari Gangguan Rok Jahat Saudara dan Saudariku Kita punya Malaikat Yang selalu Menemani kita Allah Yang menunjukkan Cintanya Kepada kita Lewat perantaran Atau lewat Kehadiran Para malaikatnya Yang selalu Menjaga kita Saudara dan Saudariku Terus apa yang Bisa kita bawa pulang Pada perayaan Pesta 3 Malaikat Agung Hari ini Yang pertama Sadarilah terus Percayalah terus Berimanlah terus Bawa Allah Sungguh Maha Cinta Mengakasi Dia selalu Menemani kita Dan buktinya Lewat kehadiran Dia Lewat Malaikat Malaikatnya Dan yang kedua Allah yang Maha Cinta itu Juga Mengajak kita Untuk terus Memuji dan Menyembah Dia dalam Sikap hidup kita Setiap hari Seperti halnya Apa yang Diperbuat oleh Para malaikat Di surga Dengan selalu Memuji Nama Tuhan Kita Memuji Nama Tuhan Dengan Sikap dan Perbuatan Kita Setiap hari Yang ketiga Kita Dalam Segala Situasi Hidup kita Terutama Ketika kita Mengalami Gangguan Jahat Berserulah Berserulah Pertolongan Itu Kepada Malaikat Mikael Ketika kita Dalam Kesedihan Kita Dalam Kegalauan Berserulah Kepada Malaikat Gabriel Agar Dia memberikan Kabar Sukacita Itu Kepada Kita Agar Kita Merasakan Kabar Sukacita Yang datang Dari Alaf Sendiri Ketika Kita Mengalami Kesakitan Penderitaan Mintalah Bantuan Rafael Dia yang Artinya Tuhan Menyembuhkan Tuhan Sendiri Akan Datang Lewat Dia Dan Menyembuhkan Kita Saudara Dan Saudariku Terkasih Para Malaikat Naik Turun Pada Anak Manusia Seperti Kita Dengar Dalam Injil Memuji Nama Tuhan Mari Kita Puji Terus Nama Tuhan Dalam Sikap Hidup Kita Setiap Hari Seperti Apa Yang Diperbuat Oleh Para Malaikat Saudara Dan Saudariku Kita Mohon Kekuatan Dari Tuhan Agar Kita Boleh Setia Dalam Perjalanan Kemuritan Kita Berdoa Bapak Dalam Surga Terima Kasih Segala Rahmat Karunia Yang Sudah Kami Terima Bantulah Kami Untuk Selalu Melayani Engkau Dalam Sikat Hidup Kami Setiap Hari Memuji Namamu Dalam Sikat Hidup Kami Setiap Hari Dan Agar Kami Selalu Menyadari Bahwa Engkau Selalu Hadir Dalam Setiap Kesempatan Hidup Kami Lewat Para Malaikat Bantulah Kami Terus Kuatkan Iman Kami Ya Allah Amin Mari Kita Mohon Berkat Tuhan Tuhan Sertamu Kita Sekalian Semua Yang Kita Sayangi Kita Kasih Dilindungi Di Bimbing Dan Diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Diberkati